Intro Hai 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 football lovers Ketemu lagi di channel AM FreeKick Kali ini AM FreeKick akan membahas Berita terupdate Timnas Indonesia Februari Pastinya football lovers udah gak sabar Lihat beritanya kan So terus saksikan berita dari AM FreeKick ya Agar football lovers tak ketinggalan Informasi terbaru tentang dunia sepak bola Alasan Timnas Indonesia Proyeksi SEA Games 2021 Pilih Training Camp di Korsel dan Uni Emirat Arab Timnas Indonesia Proyeksi SEA Games 2021 Akan menjalani serangkaian pemusatan latihan Selain di dalam negeri Mereka juga direncanakan menjalani Training Camp di luar negeri PLT Sekjen PSSI Yunus Nusi sebelumnya menegaskan Bahwa di roadmap yang diajukan Manajer pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong Dua negara jadi tujuan training camp Yakni Korea Selatan dan Uni Emirat Arab Mengapa ke Korsel dan Uni Emirat Arab? Direktur Teknik PSSI Indra Shafri Membebarkan alasan memilih training camp Di Korsel dan Uni Emirat Arab Karena dua faktor Kami memilih tempat training camp Dengan fasilitas bagus Dan disana juga banyak calon lawan uji coba Yang berkualitas Kata Indra Shafri Sebelumnya Shin Taeyong dan Indra Shafri Memang memiliki standar untuk negara Lokasi training camp Bukan hanya memiliki fasilitas yang lengkap Tetapi ketersediaan calon lawan Untuk uji coba Pemain berdarah Indonesia Pascal Strick Bakal bikin Belanda menyesal Mantan back Chelsea dan Timnas Belanda Khalid Baularus mengatakan Bahwa pemain berdarah Indonesia Pascal Strick Memiliki potensi Untuk menjadi back terbaik Di masa depan Baularus pun yakin Perkembangan Strick Sebagai pemain belakang Bakal bikin menyesal Timnas Belanda Sejak menjalani debut Bersama Leeds United Pada Desember 2019 Pascal Strick Tak pernah sekalipun dipanggil Oleh dua pelatih Timnas Belanda Ronald Koeman Dan Frank De Boer Strick memiliki kans Membela Orange Karena ia memiliki paspor Belanda Meski lahir di Belgia Strick bahkan tak pernah Sekalipun dipanggil Untuk membela Tim Junior Belanda Kabar terbaru menyebutkan Bahwa saat ini Ia tengah mengurus paspor Belgia Guna bisa dipanggil Robert Martinez Ke Timnas Belanda Rumor yang berkembang Di media Belgia Robert Martinez Akan memanggil Strick Pada ajedah internasional Maret 2021 Tak hanya Bola Rus yang yakin Strick Bakal menjadi pemain belakang terbaik Di masa depan Legenda Belanda Root Gullit Juga memiliki pendapat yang sama Itu sangat istimewa Penampilan Strick di Liga Inggris Para mantan pemain Akademi Ajax Saat ini memiliki tempat terbaik Di banyak klub Ada Mitchell Becker di PSG Dan Botman Dan sekarang bocah itu lagi Kata Gullit Pada 2016 Hingga 2018 Pemain berdarah Indonesia itu Setempat membela Tim Akademi Ajax Sebelumnya Ia juga menimba ilmu Di Tim Akademi ADO Denhaq Darah Indonesia Dimiliki Strick Dari Sang Ibu Ansan Greeners Nantikan daya ledak Asnawi Mangkualam Di Korea Selatan Ansan Greeners Berharap Asnawi Mangkualam Bahar bisa menunjukkan Performa menjanjikan Di lapangan Hal ini Tak lepas dari Animal Fans Indonesia Yang meramaikan Media Social Club Yang berlagak Di kompetisi K-League 2 tersebut Seperti diketahui Instagram milik Ansan Greeners Mengalami peningkatan Signifikan jumlah followers Dari sekitar 5 ribuan Ke angka 24 ribu 600-an Setelah mengonfirmasi Mendatangkan Asnawi Mangkualam Selain di Indonesia Supporter Ansan Greeners Di Korea Selatan Juga sangat menantikan Efek kejut Dari pemain Timnas Indonesia Tersebut Asnawi diharapkan Bisa menambah Kekuatan tim juga Jika adaptasi Dilakukan dengan baik Dan menunjukkan Penampilan bagus Itu bisa memberikan Efek yang lebih besar Anda akan bisa melihatnya Kata salah seorang Official Ansan Greeners Asnawi mendapatkan Kontrak satu musim Bersama Ansan Greeners Pemain yang dikenal Serba Bisa ini Siap dimainkan Di posisi Back sayap Atau gelandang bertahan Sesuai kebutuhan Pelatih Kim Gilsek Pertama Kalau disuruh memilih Mungkin aku akan Memilih bermain Di back kanan Dan memang Untuk opsinya Memang bermain Di gelandang bertahan Tandas Asnawi Seperti diketahui Asnawi Mangkualam Harus melalui Proses karantina Selama 14 hari Setibanya di Korea Selatan Dari Indonesia Kini dirinya Baru menjalani karantina Selama 7 hari Dan masih Menyesakan Satu minggu lagi Proses karantina Segera resmikan Sadil Ramdhani Sabah FC Tinggal bayar V transfer Ke Bayangkara Sabah FC Selangkah lagi Meresmikan Sadil Ramdhani Sebagai pemain anyar Kontestan Liga Malaysia Sudah mengantongi Surat keluar Dari Bayangkara Solo FC Kepastian itu Disampaikan pelatih Kepala Sabah FC Kurniawan Duyulianto Kata dia Pihaknya hanya Tinggal menyelesaikan Pembayaran fee transfer Kepada klub berjulub The Guardian itu Sudah dapat Surat balasan Dan tinggal Penyelesaian administrasi Dari kami Ke Bayangkara Kata Kurniawan Sadil Ramdhani Akan dikontrak Sabah FC Untuk mengisi Posisi winger Sebelumnya Klub yang bermarkas Di stadion Likas tersebut Gagal memboyong Febri Hari Adi Karena sudah ada Surat resmi Sabah FC Akan segera Memboyong Sadil Ramdhani Ke Malaysia Kata Kurniawan Saat ini Tinggal menunggu Persetujuan Untuk masuk Malaysia Kita sudah Apply travel pass Dari selasa Minggu lalu Dan tinggal Tunggu approval Saja Lanjut Kurniawan Begitu approval Langsung beli tiketnya Tanda selegenda Timnas Indonesia Tersebut Gagal di era Indra Shafri Nathanael Sidung Ringo Bidik tempat Di squad Shintayong Pemain selut United Nathanael Sidung Ringo Mengaku Ingin memperjuangkan Satu tempat Di squad Timnas U22 Indonesia Asuhan Shintayong Timnas U22 Indonesia Kembali menggelar Pemusatan latihan Untuk mempersiapkan diri Menyambut Seagames 2021 Yang akan berlangsung November besok Sebanyak 36 nama Sudah dipanggil Oleh pelatih Shintayong Untuk berlatih Mulai selasa 9 Februari 2021 Sampai 28 Februari Mendatang Dari 36 nama Yang dipanggil Terdapat satu pemain Dari Liga 2 Yakni Nathanael Sidung Ringo Yang berasal Dari sulut United Pemain yang akrah Bisapan Nail Ini bukan sosok Baru dalam squad Timnas Indonesia Sebab dirinya Sempat mencicipi Seragam Timnas U22 Indonesia Pada 2019 lalu Saat itu Nail mengikuti Pemusatan latihan Untuk SEA Games Di bawah asuhan Indra Shafri Tetapi sayang Dirinya gagal lolos Sampai tahap akhir Kini Dirinya mendapatkan Kesempatan kembali Untuk memperkuat Sang Merah Putih Di bawah asuhan Shintayong Dan Nail pun Tidak mau Menyenyikan Kesempatan itu Nail sendiri Mengaku dirinya Optimistis Bisa mendapatkan Satu tempat Di squad Shintayong Untuk SEA Games 2021 Nanti Well done Tadi adalah beberapa hal Tentang berita terbaru Timnas Indonesia Dan pemain-pemainnya ya Football Lovers Berikan komentar terbaik Kalian dan terus Dukung tim-tim hebat Beserta pemain kesayangan kita Oke Sampai jumpa di berita-berita Sepak bola selanjutnya Daaah Tidak Uro Tidak Terima kasih.